Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang terhormat Wakil Ketua dan Sebenang Anggota DPRD Kepulauan Selayar, yang terhormat Anggota Pungkombinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Pahakian Sekretariat Daerah, Camat, Lura, serta hadiri undangan yang saya hormati. Sebelum saya membuka rapat perpunan Dewan hari ini, terlebih dahulu saya mengajak hadiri sekalian untuk bersama-sama memanjatkan kunyi dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat mengajiri rapat perpunan Dewan dengan agenda tunggal, yaitu penyerahan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban penaksanaan negara pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar IR-ABBD Tahun Negaran 2021 Rapat Dewan yang terhormat Rapat perpunan dilaksanakan hari ini berdasarkan amalan rapat badan musawarah DPRD pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, pukul 10, di mana telah disepakati bahwa Rapat perpunan penyerahan Rampir dan tentang pertanggung jawaban penaksanaan anggaran dan pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahap pelanggaran 2021 dilaksanakan pada hari ini, Senin, tanggal 27 Juni 2022, Pukul 14 WIB hari ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penyukahan COVID-19. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dapat disampaikan bahwa Dalam rapat perpunan Dewan hari ini, anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangai daftar hadir sebanyak 16 orang dari 25 anggota DPRD sehingga menurut menurut pasal 1, 2, 2, ayat 1, huruf K, peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, jumlah tersebut mengunai korum dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Perpunan Dewan, saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat, ada pun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada Rapat Perpunan Dewan hari ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat masuk. 3. Penjelasan bupati terhadap rapita tentang pertanggungjawab penaksanaan anggara pendapatan dan pelajar daerah tahun anggaran 2021. 3. Penjelahan rapita tentang pertanggungjawab penaksanaan anggara pendapatan dan pelajar daerah tahun 2021 dari Bupati kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selaya. Ini menutup, demikian sesuatu acara yang akan kita laksanakan pada Rapat Perpunan hadiri. Kepat Dewan yang terhormat hadiri undangan yang saya muliakan. Selanjutnya, kita memasuki acara kedua, yaitu pembacaan surat masuk oleh Sekretaris DPRD. Kepada Sekretaris, dipersilahkan dengan hormat. Bupati Kepulauan Selaya, Benteng, 17 Juli 2022. Kepada yang terhormat, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selaya di Benteng, nomor 900, Garing, Angka Rumah B2HB, Garing 6, Garing 2022, Garing BPKPD, perihal, permintaan waktu. Dalam rangka penyerahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selaya tentang bertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, maka terkait, hal dimaksud kiranya saudara dapat menyediakan waktu untuk penyerahan. Demikian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bupati Kepulauan Selaya, Haji Murman Pasdiali, tetap di tantangan. Kepada Dewan yang terhormat, selanjutnya, kita memasuki negara ketiga, yaitu mendengarkan bersama penjelasan Bupati Kepulauan Selaya mengenai rancangan tentang bertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. kepada Wakil Bupati dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, dan kegambangnya para Asisten Sekretariat Daerah, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Ingkuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selaya, para Pimpinan Instansi Vertikal yang sempat hadir, para Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Pimpinan BUMN maupun BUMN yang berkenan hadir, para cabak serta Kepala Desa dan Lura, para Pimpinan Organisasi Politik, Organisasi Wanita dan Pemuda serta Toko Masyarakat dan Buku Agama, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Alhamdulillah, wa subhulillah, walakala walakua ta'illah billah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajar sekena pundangan dan hadirin untuk memuji kebesaran Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, karena nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan dapat kita manfaatkan untuk mengikuti acara yang penting di ruangan ini. Dalam rangka penyerahan kerajaan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban sepaksana anggaran pendapatan dan belanja daerah Kepala Desa dan Pemuda Selayar Tahun Anggaran 2021. Dari doa, semoga salam dan salam, tetap tercura kepada idola kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmatan ditanya, tetap tercura kepada keluarganya, sahabatnya dan umat yang istiqomah, komitmen konsisten dan konsekuens. Harapan kita, kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Rapat Paripunan Dewan yang kami hormati, atas nama pemerintah daerah, inginkan kami menyampaikan terima kasih dan terhingga apresiasi setinggi-tingginya penghargaan yang seterus-terusnya kepada sekena pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kepala Desa dan Pemuda Selayar yang telah menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan atas pelaksanaan APBD 2021 secara optimal. Dengan demikian pemerintahan masih tetap berjalan dalam koridor tata kelola keuangan daerah seseamanat Kepi Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Mungkin ada yang tidak sempat perhatikan Bapak Ibu dan teman-teman hari ini hari pertama bulan ke-17 amanah yang dipikulkan kepada Pak Wasli dan Sipul Arif untuk melaksanakan tugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati karena tanggal 26 kemarin itu adalah tanggal 26 Juni pas 2016 bulan sejak kami dilantik 26 Februari 2021 yang baru. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk menjelaskan tentang gambaran umum pelaksanaan anggaran pendapatan dan pelajaran akhir tahun 2021 sebagai objek pembahasan. APBD Kepulauan Selayan Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Pelajaran Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Pelajaran Daerah Tahun Anggaran 2021 Merujuk pada peraturan APBD tahun 2021 tersebut maka berikut ini kami akan sampaikan pasangan APBD atau Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Pelajaran Daerah Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut A. Pendapatan Dalam Tahun Anggaran 2021 pendapatan ditargetkan sebesar Rp1.052.156.438.623 dan Alhamdulillah direalisasi sebesar Rp1.024.368.383.734 atau sekitar 97,36 Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 tahun sebelumnya Anggaran Pendapatan dan Pelajaran Daerah dikenaikan sebesar Rp31.322.900.000 Rp1.061.958 peningkatannya sekitar 3,07% Realisasi naik sebesar Rp39.442.016.402 atau sekitar 4,00% Adapun target dan realisasinya dapat dijelaskan dengan ringgi sebagai berikut Satu pendapatan asli daerah berupa banyak daerah dari pengolahan kegayangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sang ditargetkan sebesar Rp69.153.493.493.000 Dan sampai akhir tahun Anggaran dapat realisasi sebesar Rp54.956.201.151.84 Persentasinya sekitar 79,27 atau turun 17,20% dibandingkan tahun 2020 Yang kedua Pendapatan transport Dalam tahun Anggaran 2021 Pendapatan transport dari pemerintah pusat Pemerintah pusat lainnya dan pemerintah daerah lainnya Rp931.780.059.623.000 Dan sampai akhir tahun Anggaran dapat realisasi Rp924.24.244.895.283 rupiah Atau sekitar 99,19% Naik sekitar 14,48% dibandingkan tahun 2020 Yang ketiga Lain-lain pendapatan daerah yang sang Ditargetkan sebesar Rp51.222.886.000 Dan sampai akhir tahun Anggaran dapat realisasi sebesar Rp45.160.287.300 Atau sekitar 88,18% Yang merupakan pendapatan HIPA dan pendapatan lainnya Dapat perikunan Dewan yang terhormat undangan dan hadirin yang kami muliakan B. Belanja 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 akhirnya pada tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp962.590.000.000 Rp509.497.615.000 Dan sampai dengan akhir tahun Anggaran terrealisasi sebesar Rp868.540.000.000 42.340.261.50 Atau sekitar 90,24% Mengalami kenaikan 0,37% Dari tahun sebelumnya Ini meliputi Satu belanja operasi Berupa belanja pegawai Belanja barang dan biasa Belanja HIPA Dan belanja bantuan sosial Yang direncanakan 746.746.737.803 rupiah Dan realisasi sebesar Rp696.515.962.801 rupiah Atau sekitar 93,34% B. Belanja moral Berupa tanah, peralatan dan mesin Gedung dan bangunan Jalan, dirigasi dan jaringan Dan aset tetap lainnya Direncanakan Rp213.523.729.812 rupiah Dengan realisasi sebesar Rp169.226.990.266 rupiah Atau sekitar 79,25% Yang ketiga belanja tidak terduga Direncanakan Sebesar Rp2.800.000.000 rupiah Dengan realisasi Rp2.799.380.000 rupiah Rp7.174.50 rupiah Atau sekitar 99,98% Bahagiannya Transport Berupa Transfer Bagi hasil Pajak daerah Transfer Bagi hasil Restribusi daerah Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Dan transfer Bantuan Keuangan Lainnya Direncanakan Sebesar Rp155.135.897 rupiah Dengan realisasi Sebesar Rp154.978.189.589 rupiah Atau sekitar 99,90% Ini mengalami Kenaikan 7,11% Dari tahun Sebelumnya Bagian D Pembiayaan 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 Daerah Bersih Dalam tahun Anggaran 2021 Direncanakan Sebesar Rp65.488.955.992 rupiah Atau Dantralisasi Sebesar Rp65.601.373.624 Rp64.07 Atau sekitar 100,17% Dapat Paripunan Dewan Yang terhormat Undangan Yang 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 Kemuliakan Melalui Kesempatan Ini Pula Kami In Menyampaikan Hasil Pemeriksaan DTK Tahun Ini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Kabupaten Tahun Anggaran 2021 Telah 6 Tahun Berturut-turut Memperoleh Opini Wajah Tanpa Pengejualian WTP Hal ini Secara implisit Mengandung Arti Bahwa Tanggung jawab Dari Kami Sebagai Pemegang Kepuasaan Pemulaan Pemulaan Daerah Telah Dijalankan Sesuai Dengan Kriteria Perundang Yang Berlaku Namun Demikian Perlu Kami Jegaskan Bahwa Opini WTP Yang Kenam Tahun Ini Bukanlah Akhir Dari Segala Usaha Kita Tetapi Merupakan Buksi Konsistensi Pemerintahan Kami Guna Lebih Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Pemerintah Kabupaten Pulau Rahmat Allah S.W.T Guna Mempercepat Perjudian Kepulauan Selaya Sebagai Bandar Larikim Kawasan Timur Indonesia Bapak Ibu Dan Saudara Demikian Beberapa Hal Yang Kami Anggap Penting Untuk Kami Sampaikan Dalam Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Kesehatan APBD Kepulauan Selaya Tahun Anggaran 2021 Yang Insya Allah Sementar Lagi Akan Kami Serahkan Kepada Pimpinan Dewan Yang Terhormat Terkait Itu Semua Kami Berharap Kiranya Pembahasan Dan Rapat Rapat Selanjutnya Dapat Berjalan Lanjar Tanpa Hembatan Yang Berarti Dan Kita Berharap Semoga Allah S.W.T Senantiasa Memberikan Petunjuk Pimpinan Dan Hidayahnya Kepada Kita Semua Amin Allahumma Amin Terima Kasih Wa Bilal Taufiq Hidayah Wassalamualaikum War Kepada Wakil Bupati Pulau Pelayar Disampaikan Terima Kasih Dapat Dewan Yang Terhormat Selanjutnya Penjelahan Rampir Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Nanggaran Pendapatan Dan Belajar Tahun Nanggaran 2021 Dari Bupati Kepada DPRT Kabupaten Kulauan Selaya Untuk Selanjutnya Dibahas Bersama Dan Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kulauan Selaya Untuk Acara Ini Bipinan Rapat Saya Serahkan Kepada Wakil Ketua Yang Terhormat Saudara Hanyi Ibris Esot Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bimpi dan Rapat Saya Terima Selanjutnya Kita Akan Memasuki Acara Penyerahan Rapat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selaya Tahun Anggaran 2021 Untuk Acara Ini Kepada Bapak Wakil Bupati Dan Ketua DPRT Kepulauan Selaya Dipersilahkan Mengambil Tempat Hadiri Dimohon Berdiri Terima Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rancangan Kepulauan Nahira Kami terima Untuk Selanjutnya Dipahas Tersama Kepada Ketua DPRT Dan Bapak Wakil Bupati Kepulauan Selaya Disampaikan Terima Kasih Dan Dipersilahkan Dulu Kembali Hadiri Dipersilahkan Dulu Kembali Selanjutnya Pimpinan Rapat Saya Serahkan Kembali Ke Para Ketua DPRT Pimpinan Rapat Saya Terima Kembali Rapat Dewan Yang Terhormat Hadiri Undangan Yang Saya Mulihakan Sebelum Saya Menutup Rapat Pernah Dewan Hari ini Saya Kembali Mengajak Kita Semua Untuk Bersama Sama Menyampaikan Rasa Syukur Kepada Tuhan Yang Mahal Saha Karena Atas Pimpinan Dan Pertujuknya Kita Rapat Menyelesaikan Agenda Rapat Berpurnah Hari ini Selanjutnya Saya Atas Nama Pimpinan Dan Pernah Pangkota Dewan Yang Terhormat Tak Lupa Menyampaikan Penghargaan Dan Terima Kasih Kepada Bupati Wakil Bupati Dan Sebenarnya Pertangan Atas Penghadiran Dan Ketekunannya Mengikuti Rapat Berpurnah Hari ini Jadi Sebelum Saya Menutup Rapat Isikan Saya Menyampaikan Kepala Wakil Bupati Pasir Dan Untuk Rapat Rapat Selanjutnya DPRD Menyerahkan Kepada Pak Wakil Bupati Dan Pasir Untuk Kepala Iskab Pili Yang Berkaitan Dengan Rancangan Ini Kiranya Tetap Tinggal Diserayah Untuk Rejarnya Bupati Akhirnya Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Hidup Alhamdulillah Rapat Pernah Hari ini Saya Nyatakan Ditutup Dengan Resmi Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi